Oke, dari kuningan kita juga akan diwajarkan dari Miptahul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli wa barik Afandok, mau tanya usia bapak anak ini 70an Tapi suka lupa sama anak-anak dan suka gak nyambung kalau ngomong Terus kalau diingetin suka nangis Itu gimana caranya? Misalkan kalau disuruh sholat itu alasannya kata udah Pada belum, kalau udah katanya belum Itu dosa gak? Sebagai anaknya Kalau gak sholat, kadang mau sholat gak wudu dulu Karena kalau diingetin katanya udah Gimana caranya untuk mendamai orang-orang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya pikun itu tidak bisa dikembalikan ya Ke normal 100% tidak bisa Yang kita bisa lakukan adalah Jangan lebih pikun Atau pikunnya jangan sampai mengganggu Begitu ya Tetapi kalau sudah tadi Seperti hamba Allah yang bertanya Artinya Boleh dibilang hilang akal kan? Jadi bukan mungkin Derajat pikun itu kalau naik lagi menjadi hilang akal Disuruh sholat bilangnya udah Padahal belum Mau sholat kemudian belum wudu Kemudian kalau Kemudian nangis tanpa sebab Atau kalau dinasihati nangis Artinya boleh dibilang tanda petik hilang akal Dan hilang akal ini Kalau memang betul Ya dia tidak punya kewajiban Tidak dosa Kan begitu? Iya Tetapi kita harus tetap berusaha maksimal Artinya Menyuruh sholat Kemudian Menasihati Itu maksimal yang bisa kita lakukan Tanpa harus kemudian Nasihat kita harus kemudian dilaksanakan sempurna Kan begitu? Iya Jadi Suruh sholat Atau yakinkan Belum Belum sholat Nih tadi Kita disini kok Biar sholat begitu Dengan nada yang tentunya gembira Jadi Kita harus menjaga hatinya Termasuk tadi yang Kalau dinasihati nangis Artinya sensitif Baper tadi Kata Bang Yos Bahasa anak muda sekarang Sensitif Nah untuk orang yang sensitif seperti ini Kita harus berhati-hati memilih kata Memilih kalimat Memilih intonasi Begitu Eh kakek Kita tadi-tadi itu disini Kakek itu belum sholat Sholat-sholat-sholat ya Yuk Itu sama cucu Jadi buat Nyaman Buat pilih intonasi Pilih kosa kata Yang itu tidak akan melukai hatinya Tidak menjas Begitu Seperti itu Dan kita meyakinkan Kita tadi disini Kayak Ya kayak bareng sholatnya Ya mungkin kita nanti Sholatnya bareng Walaupun kita sudah sholat Ya sholat saja lagi Nanti kita imam Seperti itu Jadi Lakukan semaksimal mungkin Kalaupun ternyata kita sudah maksimal Dan ternyata tetap bahwa Beliunya tidak bisa maksimal Dalam beribadah Ya artinya tadi Bahwa kan syarat Syarat sebuah kewajiban itu adalah akal Kan begitu Kalau memang sudah tidak ingat apapun Ya artinya Dari sisi akalnya Sudah Sudah jadi Penggugur kewajibannya Seperti itu Tetapi Hendaknya kita Terus berupaya Dan Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah Kasih sayang Ya Nah tadi yang belum kita singgung Sejak awal Bahwa Orang yang sudah pikun itu butuh kasih sayang Butuh kasih sayang Jadi apapun yang menyenangkan hatinya Lakukan Misalkan Kalau misalkan Orang yang pikun itu Kalau hadirnya cucu Gitu kan Kemudian terasa kelihatan lebih senang Maka sering-seringlah hadirkan cucu Begitu ya Seperti itu Ayo Pijati kakek Nanti kasih uang 5 ribu Misalkan Buat Apa Suasana rumah itu lebih hangat Lebih gembira Lebih menyenangkan Seperti itu Dan perdengarkan mungkin Suara-suara yang Yang Ya apa Murotal Yang merdu Yang merdu Yang Yang pas di hatinya Begitu Ya kan Kalau terlalu keras Nanti juga malah Derajatnya mungkin Mohon maaf Kan tidak semua orang itu Kemudian Pas Kadang-kadang Pas itu saat Suaranya merdu Nyaman didengar Seperti itu Itu mampu merubah mood Mampu merubah mood Ya Atau mungkin Sesuatu yang Yang masa lalu Yang menyenangkan Mungkin dulu pernah Pernah berhaji Misalkan Ya nanti perdengarkan Atau perlihatkan Visual Mekat Seperti didengarkan Murotalnya Seperti itu Ya kasih sayang Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton